Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi pada Senin 21 Maret kemarin, mengakibatkan putusnya jembatan penghubung antar dua kelurahan, yakni Kelurahan Jagabaya II dan Kelurahan Gunung Sula, Waihalim, Bandar Lampung. Mengetahui putusnya jembatan tersebut, pemerintah kota Bandar Lampung langsung melakukan perbaikan. Perbaikan jembatan ini dilakukan dengan cara pemasangan box culvert atau beton berukuran 2x2 persegi sebanyak 6 buah. Wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana saat melakukan peninjauan perbaikan jembatan, penghubung ini menyampaikan. Nantinya setelah jembatan penghubung selesai diperbaiki, maka selanjutnya sejumlah drainase akan dilakukan perbaikan sehingga diharapkan tidak ada lagi kejadian serupa. Pemasangan gorong-gorongnya 2x2 meter ya, sanggi ini mudah-mudahan ini lanjutkan. Dan nanti secara bertahap drainase yang ada di daerah, 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 di daerah. Ya, insya Allah, bisa lancar semuanya. Makanya doakan seluruh masyarakat kota Bandar Lampung, doakan jadi kita naik terus, kota Bandar Lampung yang sudah luar biasa akan kita percantik. Warga sekitar berharap perbaikan jembatan dan drainase ini bisa segera dirampungkan, sehingga akses jalan penghubung dua kelurahan ini bisa segera kembali dilalui oleh masyarakat.